coba papanya kaya gini rambutnya coba kan pastinya papanya bareng sama Leila mungkin dia bisa lolos gini ya Leila juga Leila juga ngapain disini coba 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 cerita cerita yang Leila inget apa lagi sekarang selain papa sama mama Leila inget apa lagi lewat mebut cepet terus Leila teriak gak lewat mebut coba lewat mebut coba lewat mebut Terima kasih telah menonton! 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 Balikkan dong! Siapa? Saya jagain kantong disini Siapa bos Timo? Ketik pepe Kok udah ikut? Di belakang layar pada dem Kok udah ikut? Oh nganter doang Jadi rame dong kalo gini Ini kan? Ketik pepe Terima kasih telah menonton! Oke, langsung menonton! Ketik pepe Ketik pepe Pertama, jangan menang! Kepulauan Pembangunan 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 Ada ma Eh ada ma Satu Dua Tiga Oke Udah? Roll? positives Bangsa Kelab banget ternyata ya lain ya wow nah ini depan gue nih taw tabtaw ёл ini yang cewek deketin aku ya ini yang tadi awal soran bak mau ngeliat geruangan itu mas ngeliat si mu si aman itu mama da kat容 eh itu tuh adik itu orang tuh mana itu dari arah dalem ya ya itu tuh orang tuh mana mana itu tuh di kamera di kamera di kamera nggak ada di kamera mana tunjuk nggak ada mau ini yang nggak deket yang sosok Nenek tadi ini apa oh ya sosok Nenek tadi dan ada si Lela malah nggak ada ya nanti nanti kita doa tapi buat dia yang posisi yang Nenek-Nenek ini tuh kayak melayang gitu loh di atas nih gitu kayak ngeliatin gitu eh matanya tuh putih ya hmm oke serem kenapa ya dia mau apa sih yang ingin disampaikan itu ada juga ya itu ada juga ya enggak eh mau sini jangan jauh-jauh kok gue tuh kayak ada ada orang ada orang gimana disini kayak mau keluar kesini ini tembak itu tembuk tuh kayak masih mermorin ini mermorin ini mermorin ini mermorin ini mermorin ini bisa gede banget ayo putar awal bantu gue disini dulu ya lagi komunikasi gue jaga nih dengan siapa saya bicara? hmm? dengan siapa saya bicara? dengan siapa saya bicara? hmm? siapa? siapa? oke apa yang kamu lakukan semasa hidup kamu? hmm benar? itu anak kamu? hmm? bukan kamu mau menculiknya? dan mengaku itu anak kamu? iya 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 Mongul, mongul, mongul fokus dulu. Iya, iya, gua udah ada ini. Iya, fokus dulu. Untuk apa? Untuk apa? Darah. Oke. Bagaimana kamu menemukan anak itu? Kamu pernah bekerja di rumah itu? Iya? Iya? Kamu pernah bekerja di rumah itu, terus kamu ambil anak itu, kamu pergi, iya. Belajar dari mana ya kamu ilmu seperti itu? Bukan hanya dia. Tapi? Jadi dia salah satu anak yang kamu pergunakan. Iya. Kamu mendapatkan uang juga? Putri? Putri? Saya mau pergi. Saya mau pergi. Lela? Siapa ini? Saya mau pergi. Kamu siapa? Kamu siapa? Saya mau pergi. Siapa kamu? Saya gak tahu siapa kamu? Saya putrinya. Saya mau pergi. Oh. Kamu gak perlu disini ya. Putri ya. Kamu gak salah apa-apa. Kamu udah denger sendiri ya. Kamu bukan anak dari dia. Iya. Ya. Jadi kamu tidak ada beban moral apapun itu. Tidak ada hubungan darah. Dan kamu bebas pergi kemana pun kamu mau. Ya. Gupakan dendam kamu. Ya. Kita doakan. Biar kamu bisa pergi ke tempat yang lebih baik. Ya. 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 Kita doain ya. Iya. 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 Iya ii. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini tangan siapa? Nggak ada. Ini ada orang nih. Videoin coba. Orang bener bukan, Pak. Hah? Bukan ada orang. Itu. Lihat nggak? Ada nggak digambar? Nggak ada digambar, nggak ada. Budiri di sini nih. Budiri di sini nih. Oh, anjing. Gue pikir siap, Pak Kru. Wow. Ini juga lumayan, Kak. Dari warna coklat jadi hitam-hitam coklat. Mari monitor. Ya, ganti. Tadi berarti si Putri rescued ya? Ya, Putri rescued. Laila ada di situ ya? Si Laila atau Wisna ada di situ ya? Laila ada di sini nggak, Pak? Laila tadi, Mbak bilang kok Laila nggak ada ya? Ya, Laila nggak ada. Ada di dalam. Tadi Nenu lihat. Di dalam nggak tanya Nenu? Di dalam. Ya, ntar aku cari. Ntar dicari. Di sini, Mas. Soalnya nih si Neneknya lagi mau menguasai aku. Dia neken. Tadi aku dorong keluar karena... Ya, ngapain lo gitu. Kayak cuman mau nunjukin apa yang pernah lo lakuin. Dan ternyata si Nenek-Nenek ini tuh... Nggak nyulik anak satu doang si Putri ini. Banyak loh ternyata. Ternyata banyak. Tapi dikasih ke satu kamar, satu kamar, satu kamar gitu ya, Mbak. Iya, makanya ternyata ya. Kampret nih. Tapi di... Bentar, bentar, bentar. Tapi temb... Tidak. Gak apa-apa. Tapi. Gak apa. Tapi ternyata. Gak tapi ternyata. Tapi kalau boleh ternyata. Jadi gue lupa mau aku bangsat. Ah, kenapa? Kaget goyang. Jumri serang banget. Tadi tuh kayak putih-putih. Bayangan kali ya? Bayangan. Kayak teh sapi. Bayangan kayak. Bayangan. Jadi ternyata dia. Aji gue mau ngomong apa lupa lagi bangsa. Ternyata banyak yang diculik sama dia. Iya, banyak yang diculik. Oh, ini sorry. Modusnya gak tau ya, Mbak. Ini bener apa enggak? Correct me if I wrong. Asik. Bahasa yang gini. Correct me if I'm wrong. Asik. Iya. Iya. Dia modusnya adalah dia menyamar kerja di tempat Belanda atau orang-orang kaya. Nyamar kerja untuk ngeliat yang mana yang bisa diculik atau dibidik sama dia. Iya. Dia punya anek-antek. Jadi dia kayak sebagai penyalur pembantu gitu. Jadi punya orang-orang ini untuk ya akhirnya nyulik gitu. Dan ini ya. Jadi ngedata dulu. Oh ini bisa nih. Jadi yang diculik tuh anak pembantu. Ada kemungkinan dia pernah kepikiran mau nyulik anak Belanda. Tapi dia belum ada keberanian. Iya. Tapi yang si putri ini udah fix. Dia anak angkat ya. Anak angkat yang dirawat oleh orang Belanda. Karena dari cara berpakaiannya itu lain ya. Cuman ini doang barang yang paling bagus. Iya. Yang punya si. Sorry kok barang ya. Maksudnya yang di manfaatkan sama si nenek ini nih. Iya. Kalau yang lain itu random ya. Cukup random dan tidak semua keluarga Belanda juga. Tapi emang orang yang berada yang bisa mempekerjakan pembantu di masa itu gitu. Ini serem sih. Jatohnya. Iya dia sakit jiwa juga ya. Sakit jiwa dan sindikat juga. Dan emang. Dan emang. Lo ngeliat apa? Itu disitu. Kayak ada badan gede. Dimana? Disini. Kan ya itu gue debu. Apadi ini deket-deket sini nih pas turunan tangga ini. Di pohon-pon ini. Iya dari tadi. Cuma kan agak sedikit lucu. Nice nice to meet you. Bagaimana? Sepertinya kayak ee si apa ya kalau omongnya lebih ke ini pingin semuanya pingin ee apa pengen mendapat bagian untuk bisa berkomunikasi. Iya tapi kan kita harus milih gak mungkin semuanya bisa. Betul. Iya kalau misalnya semuanya kan gak mungkin kakak. Doplak saya nanti. Kenapa ya? Kayak sapi. Tadi tadi tuh disini sih. Ini dia bisa bagi. Oh senjata. Senjata. Iya. Oh sini lah. Foto dulu lah. Ya ampun. Lalu muntun-muntun gitu. Yuk. Satu dua. yaa? yaa ini nono perhatiin si Laila didalam ruangan tapi ga berani keluar karena ada nenek itu iya memang mba lagi mencoba untuk bukan menetralkan tapi gimana caranya supaya dia ga diambil nuk takut ntar kan diambil sama nenek kan? sini ada warna merahnya mantap gambarnya kepotong semua sini ada warna merahnya sebelah sana siapa nih? Laila? siapa nih? siapa? siapa? siapa nih? siapa nih? siapa nih? ini mah miski siapa nih? grey ya? si black ya? ohhh si nenek ya? ah kamu nenek-nenek iya? 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 jaman sekarang menipu itu udah banyak caranya kamu nggak tahu caranya pakai filter itu lebih canggih udah kamu pergi deh kamu jahat banget udah kan pergi sana lagi bus ada anggg ada anggg sana pergi sana pergi sana lagi eh mau bohongin lagi lo kakak gua bakal tergoda cewek yang pakai filter aja gua bisa taa cantik banget sih munculnya cakep banget ya oh iya parah sih cuman kayak eh karena udah tahu gue iya cuman cakep cuman kayak gila juga kalo misalnya sekarang gua mah udah gak akan ketipu sama cewek di tiktok anjing kenapa jadi cewek di tiktok anjing cewek di tiktok cakep banget pas ketemu anjing kok lu kusen banget kata gua emang pernah ketemu cuman cewek di tiktok? lah lu ngga pea lu kan berarti janjian dong dia bukaaaan ada lah nanti ceritanya oh iya iya oke kenapa lu dipo dingin? kuping nyampe ditutupin? kalo ada yang miup kalo ada yang miup hah? masih menirah yang miup kalo ada yang nyabut lu nyawa lu lelak noo noo ya mbak jawab lagi pake ht jawabnya noo ya mbak waduh kita tidak terawasi dong dari tadi eh mbak 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 ulang lagi mbak fotonya berantakan kok bisa ya fotonya berantakan dimana sih? iya ga fokus eh lagi kok lagi ngom 1 2 3 oke nah ini bagus kok juga mau di foto kok juga mau di foto siapa? ini siapa? ini siapa? ini siapa? ini siapa? ini siapa? eh teteh putih oh teteh putih oh teteh putih mah di foto yuk deh foto lagi 1 2 3 aja kesini 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 ayo teteh putih foto ini kesini yuk 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 ga usah malu ga usah malu yuk 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 nih 1 2 1 2 3 oke ganti pose emang posenya gitu terus 1 2 ayo pose lagi 1 2 1 2 pose lagi pose ganti pose tau pose ga? ganti gaya gitu 1 2 ganti gaya masa gaya gitu terus kalau dilepas kepalanya copot 1 2 kepalanya kenapa yaudah 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 bentar 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 1 2 kepalanya dipegangin 1 2 oke oke udah kepalanya dipegangin tangannya lepas tangannya lepas jangan coba ini aku pegangin aku pegangin jangan kenapa kepalanya lepas kenapa kok bisa lepas udah kenapa bisa lepas udah kenapa bisa lepas udah gara gara kenapa udah tete putih kenapa kepalanya bisa lepas ya dibuangnya gini haa dibuangnya kaya gini dibuangnya kaya gitu siapa yang buang udah siapa yang buang gila kali laki laki ya cewek enggak laki laki yang buang ya iya setan apa sih kaya apa emm kaya korban gundik gundik gitu cuman kepalanya udah jadi kalo kepalanya kepalanya belum kaya hampir putus tapi udah lepas begitu kondisinya iya masih ada nyangkut beberapa urat gitu jadi dia begini kok ketawa ya gak boleh ketawa ya bang kaya gua pikir kaya pose kaya begitu gitu kan ternyata kepalanya mau lepas bangsat lah kayak gua gimana aman yuk aman no awas awas mongel gua mau nyari lela nih sekali dong please iya kita leila leila where are you leila dia udah aku suruh tahan dulu sama si bardu si neneknya makannya sekarang enak hawanya leila 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 sini nak leila sini nak Oh yang kaget. Lela? 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 Tadi Om ketemu sama Tetek Putih. Lucu ya Tetek Putih ya ternyata ya? Lucu banget ya? Tapi kasihan ya ternyata ya? Iya gapapa juga. Iya tapi nanti kita doain juga. Kasian Tetek Putih. Tapi baik. Baik banget Tetek Putih. Gitu. Lela? Cini. Karena ngeliat kita lagi foto-foto Tetek Putih pengen ikutan foto tadi ya? Tadi Lela takut yang kesini ada nenek-nenek ya? Takut ya? Ya udah. Lela? Udah? Ketemu gak tadi? Papa? Hah? Papa? Papa gak ketemu? Ya udah. Lela mau ketemu papa atau mau ketemu mama? Atau mau ketemu dua-duanya? Yang ketemu sama yang tadi bapak itu. Hmm? Yang rambutnya sama kayak papa. Oh iya. Nuh monitor Nuh. Balik kesini dulu gak Nuh? Bentar. Nuh-nuh aja. Nuh-nuh aja. Yang rambutnya kayak papa. Ya bentar ya dipanggil ya. Iya. Yang rambutnya kayak papa ya. Nih. Nih. Om panggilin namanya. Om Wisnu. Eh namanya papa siapa sih? Om lupa namanya papa siapa? Hah? Gak tau. Manggilnya papa aja gitu. Papa gitu. Papa gitu. Sini-sini-sini. Papa gitu. Tuh dateng ya. Tuh. Nih yang mirip papa ya rambutnya ya. Nih mau ngomong apa? Coba ajak ngobrol ma. Tadi bapaknya ini yang cariin Ella. Iya. Lela gak pesan disini ya. Lela bisa pergi. Mariah. Eh. Ini Layla loh. Iya. Digambaran sama om ini. Cantik ternyata Layla ya? Ih rambutnya Layla panjang ya? игрoknya bagus. Ngomongnya bagus. Itu semua hijaanya ngedeep ya? Hah? Ijanya ngedeep semuanya. Iya. Oh, error-error, ketemu teteh putih. Teteh putih. Lihat aja, tapi belum kenalan. Iya. Kepalanya mau. Berarti selama ini Lela dijagain sama teteh putih ya? Iya. Teteh putih baik ya sama Lela ya? Iya. Berarti Lela nggak punya kakak ya? Iya. Lela anak tunggal ya? Sendiri. Sendiri ya? Anak tunggal. Lela nggak punya adik, nggak punya kakak ya? Sendiri ya. Coba, tadi Lela udah nyari papa nggak ketemu? Lela sedih ya, papanya marah-marah ya? Iya. Aku takut. Coba, coba, coba. Kalau misalnya papa nggak marah waktu itu, Lela pengen ngomong apa sama papa waktu itu? Isin. Ini. Mbak... 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 Masayangin Papa Sobala... Lagi... Memang tiada Lela yang sayang sama Papa Mbak... 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 Lela sayang banget sama Papa ya Sayang banget sama Mama juga ya Kalau misalnya diberikan kesempatan Lela ketemu sama Mama Kemaren misalnya ketemu Lela mau ngomong apa sama Mama Mbak... 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 Bapak bisa kena datang Kau bisa mongin 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 Bapak Ya udah Bapak 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 Tantanya biar Lela gak usah disini Iya udah Iya Lela gak usah disini Biar Lela bisa ketemu Papa Nemenin Papa Nanti sama Papa Nyari Mama Ngobrol sama Mama Kenapa gak usah disini Tapi sebelumnya ngomong dulu tuh sama Tete Putih Makasih sama Tete Putih Udah jagain Lela Tete Putih Tete Putih Terima kasih udah 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 ya makasih ya Leila ya udah bagi cerita sahabat kita ya kita doain Leila nggak boleh Leila buka sama ini leila buka sama ini leila buka sama ini ya ya leila tantanya apa iya pulang udah malem ini kalau Leila nggak pulang ini udah jam 1 om besok kerja masalahnya ya Leila pulang ya udah ketemu papa aja ya ya kita doain ya 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 hmm? memangnya aku sedih hmm? aku sedih kenapa? sedih aja ngasih elah elah ibunya selinggu ya? iya punya pacar anjing giri tadi gua ngerasain kayak gini eh ga ya tau ya ibunya punya pacar itu lagi hamil itu ibunya itu gua dari awal tuh kayak anjing nih ibunya ngehe juga nih cuman gua ga mau ngomong ya kayak masih gua cuman kayak ah ini apa sih cuman pas tadi gua itu kayak gua makin kuat gitu ya makin jelas ga kuat aku sama anak-anak kayak gini nih lumayan adem ya no? adem? gua minta bardu untuk tahan si nenek itu nah ini iya saya ketahan iya bener udah lebih mendingan kan mas mongol daripada tadi ya? iya iya kan? tadi banyak yang dateng kan? lebih light lebih light kan? hmmm tadi mas mongol liat gerakan literally gerakan ini nuk gerakan dari arah ini nah iya di dalam di dalam situ lu banyak banget gerakan di sana tuh iya ini ini iya justru itu bergerak yuk kita aku pengen bahas si teteh putih ke sana ya kita ya ke monitoring yuk 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 uh lampunya terang banget hati-hati guys apa? hati-hati jalan aduh gak habisnya ini pake lampu sakit banget untuknya sakit banget apanya? mata gua oh iya abis mbak akhirnya tadi sopian ya? gak kuat mbak no gak kuat mbak sih lela iya oh my god terus mbak kayak marah gitu kayak tadinya mbak hampir gini lagi yaudah yuk kamu ikut aku dulu kan gak boleh tadi mbak pikir mau mbak ajak pulang dulu iya tadinya tiga kan merah sopian pegang anjing terbaik loh ip tadinya tadinya itu tadi gini mbak sisakan ngerai-ngerai besok tadinya aku mikir kayak mau ngajak pulang dulu tau terus jangan 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 yaa tauan kejauhan gimana maksudnya sini mana bang fat mana kayak mas mongol dari yang kita dapetkan mas mongol apa yang yang tadi sempet apa dirasakan kalo mongol tuh lebih ke semua ini kayak pingin pingin dide pingin jadi gini kayak pingin masuk ke diri lu untuk mau ngasih tau apa yang mereka iya tapi bener-bener rame kan kita harus milih iya jadi kayak harus men-sortir kalo gak banyak yang iya selain banyak banyak tuh juga dapetnya bukan yang bagusnya iya banyak dapetnya yang udah rot tapi yaa conclusion tentang tempat ini tempat ini tempat ini sih lumayan spooky nice to meet you lah spooky spooky nice to meet you iya tapi kita lumayan dapet ya no maksudnya dari awal tadi ada si nenek ini adalah main villainnya main villainnya dan kita bisa melepaskan yang korbannya dia yang kita panggil putri putri kita kayak main serigal apa werewolf siapa yang jadi villagernya tinggal tuduh-tuduhan iya bener cuman kan kita menyelamatkan jangan sampe gerandong kan iya jadi iya apa si siapa Laila putri kita bisa tante yang rambutnya foto iya kan jadi kita bisa memilah mana yang harus kita dahulukan untuk iya betul selamatkan nah tadi juga pas kebetulan banget si neneknya itu juga udah masuk ya ke mbak mbak ada momen dimana si putri yaudah gua tarik nih jadi mbak tarik nuk tapi karena kalo ga ya gua percuma lah gua ngomong sama si nenek gitu kan terus akhirnya tapi berhasil tadi bang fad juga doa karena bang fad ngedoa mbak ketrigger tuh akhirnya yaudah akhirnya bisa lepas ternyata gitu jadi sebenernya tadi itu adalah bang fadi yang melakukan bukan mbak apa ya selamat 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 mendoakan putri ikut mendoakan putri iya iya jadi aku cuman media aku sengaja mancing lah aku pikir mbak udah mau doa makanya aku mau doa duluan di belakang terus kemudian lela ini mbak agak kayak gua tadi sebenernya ga boleh sih ga boleh mbak mau ngajak ya ga boleh ga boleh apa namanya ga boleh pake hati ya tapi selalu pake hati gimana maksudnya aku tadi sempet ada pikiran kaya yaudah yuk pulang dulu gitu bawa pulang dulu yuk ikut pulang dulu sama aku cuman kan kasihan kan maksudnya maksudnya gue mesti egois kan kayak nahan dia lagi kayak mbak pengen urusin dia yuk sini gua urusin cuman kan ga boleh gitu ya tapi ya mudah-mudahan dia happy ketemu sama papanya dan oh ya tante eh tante si tete putih tadi adalah sosok gundik ya dia gundik korban belanda dia bunuh ya kepalanya sengklek bukan sengklek apa ya dikit lagi putus jadi dia begini terus megangin kirain ga ya tadi kata bangfa ternyata kalo ga dipegang kepalanya copot hehehehe tapi baik ya dia makanya kita ga bisa menilai sesuatu hanya dari oh yang disitu tapi iya sih akhirnya gua tuh baru sadar tuh gua bilang ini kayaknya ada cowo deh mbak yang ngebuangnya kalo pas mbak bilang jadi gua ngeliat itu yang itu yang pake kain cowok-cowoknya tuh yang pake sabu centeng-centeng centeng centeng ininya sabuknya hijau kan wah aku ga ngeliat warnanya sih pokoknya ada tiga lah gitu berewok-berewok gitu kumisan-kumisan gitu itu dia porong di pas mbak bilang gitu jaman belanda oh iii mito ini juga jaman belanda siapa yang si nenek itu tuh iya iya nenek itu dan belandanya ini ya maksudnya bukan yang tua banget loh maksudnya udah setelah 1019 san udah masuk 1900an iya iya maksudnya 19 19 sekian gitu 1900 anjay kayak boleh oke yaudah terima kasih ya mas mongol main terus di diari misteri sara jangan bosen iya jadi tunggu kolaborasi berikutnya siap dan besok 10 juta subscriber eh 10 juta subscriber eh kita gas ya gas gas ya Fadi ada pesan ga buat mungkin diluar sana yang sedang mengalami hal seperti Lela aduh pertanyaannya spesifik ya enggak ya enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada kalau misalnya emang enggak terlalu yakin banget pengen punya anak kalau menurut aku dipikirin lagi deh karena korbannya itu kan anak betul kita pertimbangkan baik-baik iya pengen maksudnya kayak mungkin pengen ini cuman pengennya itu kan kita harus mikirin dia sampai nanti gede gimana terus secara bukan bukan hanya oh gue punya duit kok tapi kan bukan hanya soal punya uang banyak gitu tapi gimana sebagai orang tua bisa ada untuk dia lahir batin gitu secara mental juga gitu aja ya oke terima kasih Sarah Dix kami disini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya kami disini ingin berbagi cerita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati diari misteri Sarah spesial konten unggulan DMS Plus dengan konsep penelusuran ke tempat-tempat yang menyeramkan di Indonesia bahkan sampai ke manca negara cerita seru yang dikupas tuntas mengenai hal-hal aneh dan berkesan selama penelusuran dirangkum menarik dalam ruang tengah Reaksi unik dari konten horror yang dibawakan secara komedi hanya di Horortainment Unseen konten yang mengulas seputar mitos urban legend atau fenomena horror di masyarakat yang selalu dibuat menjadi seru dan menegangkan apa saja yang terjadi di balik layar tim diari misteri Sarah selama penelusuran temukan jawabannya hanya di Behind DMS Plus Cerita mistis di sekitar kita memang sangat seru untuk dibahas pada waktu lewat tengah malam Jangan ditunda lagi download dan berlangganan DMS Plus sekarang terima kasih terima kasih